Intro Teror penembakan kembali terjadi di Timika, tepatnya di Mil 60 Mimika, Papua. Forum Peduli Pembangunan Demokrasi Papua menilai kasus dugaan korupsi yang menimpa Kepala Dinas Pekerjaan Umum terlalu dipolitisasi. Halo selamat siang saudara dorang, dua informasi tadi dan berita penting lainnya akan ketung hadirkan langsung dari ruang redaksi INews Papua. Bersama Dengsa, Johanis Lekahena berikut informasi selengkapnya. Sederhana dorang ketung ke informasi yang pertama, teror penembakan kembali terjadi di Timika, tepatnya di Mil 60 Mimika, Papua. Konvoi bus karyawan milik PT Freeport Indonesia yang mengangkut karyawan menuju Tembagapura kembali ditembak orang tak dikenal di Mil 60. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi kaca depan bus dengan plat nomor 14-0458 mengalami kerusakan akibat terkena proyektil peluru. Teror penembakan itu terjadi pada selasa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur dan pada saat itu unit buser berjalan beriringan dengan pengawalan ketat aparat keamanan dengan rute terminal Gorong-Gorong PT Freeport menuju Mil 68 Tambang Tembagapura. Namun saat di tengah jalan, rombongan bus konvoi tersebut melintas melewati Mil 60 yang berdekatan dengan pos RPU 47 Jalan Tambang PT Freeport. Tiba-tiba saja konvoi bus tersebut ditembaki orang tak dikenal yang mengakibatkan bus urutan ke-6 dengan nomor polisi 14-0458 tertembak di bagian kaca sebanyak 3 kali. Sementara itu kampung resmi Mika AKBP Agung Marlianto membenarkan adanya penembakan tersebut dan diduga kelompok itu merupakan kelompok dari Kali Kopi dan kelompok dari Pegunungan. Kalau untuk 10.45 itu ada laporan yang kita terima ya kejadian penembakan di Mil 60 itu ada rombongan bus dari 9 bus, 1 bus yang terkena tembakan, itu 2 di bagian badan kodi atau di bagian kaca depan. Itu tidak bisa nembus ke dalam bulunya dan tidak ada korban jiwat. Sementara ini kita langsung melakukan olah TKB, kita langsung menyelidikan terhadap penembakan tersebut. Akibat kejadian itu konvoi bus karyawan tersebut terpaksa berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Aparat keamanan kemudian melakukan pengejaran terhadap sekelompok orang yang melakukan aksi teror penembakan itu. Melihat situasi sudah mulai aman, konvoi bus kemudian melanjutkan perjalanan menuju mile 68. Dari Timika Papua, Nathan Making, Ainus Jayapura memberitakan.